Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 6 perjalanan bersama AWG Ridge Road Trip Sumatera. Di video part 6 kali ini kita akan menyusuri lintas timur Sumatera ya. Dimana di video part 6 ini akan kita mulai saat kita melewati daerah Palembang. Jadi habis ini kita akan menyusuri jalan non-tol Sumatera. Hmm, kira-kira gimana ya keseruan perjalanan kali ini? Simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video part 6 AWG Ridge Road Trip Sumatera. Terima kasih telah menonton! 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 Dan beginilah teman-teman kondisi lintas timur Sumatera terkini ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk jalannya ini menurut saya sih lumayan halus dan enak kalau masih di daerah sini ya. Dan untuk lebarnya sih ini gak terlalu lebar ya ya standar aja. Jadi kita kalau mau nyelip-nyelip harus nunggu dari depan kendaraan benar-benar kosong ya apalagi jalannya lumayan berkelok-kelok dan naik turun juga. Dan dapat info dari teman-teman lainnya juga dimana kalau untuk full lintas timur Sumatera itu aman teman-teman. Maksudnya mau kita jalan siang, malam, pagi itu aman. Beda lagi kalau kita melewati lintas tengah Sumatera. Nah kalau lewat lintas tengah, lewat simpang Mio dan kawan-kawannya itu kalau malam harus lebih waspada lagi, harus lebih hati-hati lagi. Jadi infonya sih dari teman-teman seperti itu. 213 Waduh wadah pengenal tu jepak A betung nah sekayu diri di depan ini adalah arah menuju ke sekayu teman-teman bis-bis padang ada beberapa yang lewat sini nah kita yang full lintas timur ini bisa tumbuh selintas tengah teman-teman disana gila 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 selamat menikmati 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 ini tadi kita berhenti mau istirahat dulu bukan istirahat sih lebih cepat ngeceki lampu-lampu teman-teman karena tiba-tiba lampunya itu mati ini saya tunjukin tiba-tiba lampu interiarnya ini mati semua teman-teman ini enggak nyala ini lampu warm white nya enggak nyala Lover AC nya juga enggak nyala jadi lampu interiarnya ini mati semua kalau yang ini kan lampu bawaan dari sasisnya ya yang ini ya ini lampu interiarnya mati semua lampu kolong mati juga tadi udah telepon teman saya Mas Andi suruh ngeceki sikring-sikring nya disini tadi kita buka sama disana itu karena kondisinya malem dan kita juga kurang paham soal perlampuan teman-teman jadinya sepertinya kita akan lanjut tanpa lampu-lampu interior dulu ini tadi waktu servis rutin tadi sih ada keterangan pengecekan perlampuan gitu terus kemudian tadi sih nyala seingat saya waktu keluar servis cuman ini tadi enggak tahu matinya kapan tiba-tiba mati teman-teman mungkin kalau menurut saya saya perkiraan mungkin kayak ada sikringnya aja gitu yang sebelah sikring pusat lah sikring pusat untuk lampu interior yang bermasalah sepertinya seperti itu teman-teman tapi karena udah malem juga mungkin tetap lanjut dan besok juga minggu teman-teman jadi mungkin untuk perlampuan ini mungkin kita benerin kalau udah sampai Medan ya kalau enggak hari Senin ya hari Selasa gitu oke ini kita mau sholat dulu sholat isyak dulu habis itu kita lanjutkan perjalanan lagi kali ini kita akan coba jalan malam ya malam coba kita saran oke kita sholat dulu habis itu kita lanjut hai hai he he kali ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi dan menyusuri lintas timur Sumatera lagi dan kali ini kita coba untuk jalan di malam hari teman-teman dimana infonya sih kalau malam hari kalau lintas timur ini itu aman ya beda dengan lintas tengah kalau lintas tengah jalan malam itu kalau bisa diusahakan jangan teman-teman cuman kalau lintas timur ini dapat informasi dari teman-teman katanya aman jadi sekarang coba kita menyusuri lintas timur versi malam hari ya dan alhamdulillah teman-teman ini sekarang jam setengah 12 malam kita tiba juga di kota jambi nah akhirnya sampai di jambi juga ya dan ini juga ada sedikit perubahan di jambi ini dimana kalau dulu kalau malam itu mesti macet truk-truk batu bara teman-teman terpantau tadi perjalanan lancar dan tidak ada truk batu bara yang seperti dulu waktu saya ngetrip naik bis-bis sumbar gitu teman-teman mungkin dari kalian ada yang tahu atau sekarang lagi libur atau emang jam operasinya dirupa atau gimana teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya kalau dulu itu operasinya malam jadi kalau malam itu truk-truk banyak banget sampai macet parah teman-teman setelah 500 meter kita akan cari situ tapi itu mas iya mas kita akan cari situ iya kena-kena cek dulu dong iya ini truk aktif KB gitu kan iya cek dulu kita akan cari situ kita akan cari situ siapa tentu selamat menikmati 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 di SPBU beli las SPBU beli las bukan baru ini kita mau istirahat dulu karena lumayan ngantuk juga Mas Yayan juga udah tidur dan AC nya ini dingin banget teman teman sampai kayak gini lihat sampai berair saya kedinginan tadi oke ini kita mau sholat subuh dulu istirahat ntar kira-kira lanjut jam berapa kita lihat aja nanti ya udah kayak mobil lintas ya kotor banget ini ntar kita bersihin kacanya deh kalau bodinya jangan dulu bodinya rencana kita cuci kalau di finish gitu halo teman teman semua selamat pagi ini sekarang jam 9.17 kita udah barusan bangun tidur udah mandi udah bersih-bersih udah seger lagi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi cuman sepertinya kita mau cari sarapan dulu di depan sana itu ada tulisan sarapan pagi karena udah jam 9 juga waktunya sarapan juga ya dan ini lihat teman teman kondisi armada kita kali ini udah kotor banget ya lihat nih debu-debunya lihat ini nanti kita cuci kalau di mana ya di Aceh kayaknya teman teman sebelum foto di Sabang gitu udah kayak mobil lintas ya berdebu seperti ini nih lihat kayaknya mau ngelapin kacanya aja sih biar gak terlalu parah gitu oke kita santai-santai dulu terus kita cari sarapan di depan sana ya wah ada rapi kita lewat sini somai bubur banyak menjual makanan sih teman teman disini tadi sih feeling makan sarapan pagi itu apa sarapan pagi itu ya ALS ALS ini ada ALS wah sudah bayar tapi ya mulai numpah itu ya kita nyebrang dulu kita makan nasi kuduk teman teman di depannya SPP Upas oke teman teman ini sebelum lanjut kita bongkar-bongkar ini tadi konsultasi sama teman saya sama orang kelistrikan dari Isuzu kemarin kok lampunya gak nyala kemarin ternyata ini setelah kita buka si keringnya teman teman sepertinya yang di sebelah kanan ini lihat putus si keringnya yang kanan ini yang tiga ini masih aman teman teman jadi nanti ganti si kering yang ini gitu katanya sih gitu ntar kita coba ya semi mekanik jadi semalam bingung sih kemarin buka-buka disitu gitu teman teman ternyata si keringnya ini setelah dicek ntar kita cari si kering yang 10 ampere yang besar gitu kita coba ganti si keringnya apakah bisa oke tapi si keringnya gak bisa di oke teman teman ini setelah kita sarapan dan lain-lain gak kerasa udah jam 10.41 ya kayak cepet banget dan ini lihat di sebelah kiri kita ini ada truk pertamina yang barusan dateng tuh langsung nantriannya lihat nah langsung banyak banget ya untung aja semalam kita udah nyolar jadi kali ini kita tinggal lanjut perjalanan aja oke sekarang kita lanjutkan perjalanan bismillahirrahim kita akan menuju ke pekan baru dari sini menuju ke pekan baru kurang lebih masih berapa kemarin 200 ya 200 ya 200an kilometer lagi jadi di estimasikan sampai pekan baru mungkin nanti sore teman teman karena kalau siang gini kan jalannya udah lumayan rapet ya kalau malem mah enak cepet teman teman gak tau nanti bakalan kita setut lagi atau gimana kita lihat aja nanti oke sekarang kita kembali melewat kita kembali menikmati lintas timur Sumatera nah nah di pasar dayaknya ini pasang 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 rakyat swiget ilias ilias swiget ilias Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.